Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan kembali bersama-sama malam hari ini kita bersama siapkan hati, kita satu di dalam hadirat Tuhan, mari bersama. Bapak kami datang di dalam hadiratmu ya Bapak, kami mengucap syukur senantiasa bahwa apa yang Tuhan perbuat senantiasa dalam kehidupan kami itu baik adanya, soal itu sama-sama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami, kami datang bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Ini setiap hati kami Tuhan, malam hari ini kami mau bawa di hadapan engkau, terima kasih, terima kasih Bapak. Kami datang bersyukur Tuhan, segala pujian bagimu, kau yang berfirman dan semuanya jadi, sebab itu hati kami berkata, kami percaya engkau. Hanya Yesus, Yesus. Oh Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersama-sama. Amin. Amin. Dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Bagi Yesus kami. Yesus. Yesus ku percaya pada kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkan. Dan selamatkan yang inilah- broadcasting樹. Tuhan. Tiada yang mustahil. Tuhan. Tuhan. Selamatkan, dan selamatkan, sebab tidak ada yang mustahil bagi, oh Tuhan, kami percaya, Lagi lagi kami naikkan pujian kami dengan sungguh kami katakan, oh Kau berfirman, dan sembuhkan setiap kami, Kau bersabda, dan selamatkan, dan selamatkan, tiada yang mustahil, Kami percaya Tuhan, Yesus, Yesus ku percaya padamu, oh Kau berfirman, dan sembuhkan ku, Kau bersabda, kami percaya Tuhan, Dan selamatkan, tiada yang mustahil, apapun saat-saat ini, setiap kondisi kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan, Setiap kondisi kami, Tuhan, kami percaya, kami percaya, Tuhan, sepenuh hati kami percaya, Sanggup melakukan setiap perkara, lepas perkara, menghidupkan, muji saatmu tersedia bagi Kau, Kami yang sanggup, Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan, engkau sanggup, Tuhan, Apapun yang kami alami saat-saat ini, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan, Segala perkara, pada waktumu Tuhan, Yesus, kami percaya, muji saatmu, 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 Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya, Yesus ku percaya, sekali lagi dengan iman kami nyatakan, Tuhan kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkan ku, Tiada yang mustahil bagi Yesus kami berseru, kami percaya, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan ku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Hati kami percaya Tuhan, bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan kau berfirman dan sembuhkanku, kami percaya hanya kepadamu, Yesus ku percaya, Tuhan kau berfirman dan sembuhkanku, Yesus ku percaya, kau Tuhan yang sanggup menaklukkan, Segala perkaraku, kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku, ku percaya kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua masalahku, kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku, ku percaya kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku, ku percaya kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku, ku percaya kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan ku, ku percaya kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal Kau turut bekerja dalam segala hal Kau turut bekerja dalam segala hal Yang kami pegang teguh Hanya firmanmu Yesus Lebih dari segalanya kami menyerahkan setiap pengharapan kami hanya di dalam engkau Tuhan Kau turut bekerja dalam segala hal Hanya dalam namamu ku, kuasamu masih terjadi Kuasamu masih terjadi Kuasamu masih terjadi Oh Tuhan Tak terbatas ku, kuasamu masih terjadi Tak terbatas ku, kuasa kasih Oh Alhamdulillah 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 Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala perkara Kau turut bekerja Kau turut bekerja Dalam segala hal Dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya Ku percaya Katakan pujian ini dengan segera hatimu Mari dengan iman katakan Tuhan Menaklukkan semua masalahku Kau turut bekerja Kau turut bekerja Kau turut bekerja Dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja Yang kami Sebab engkau Tuhan yang lebih tahu Yang terbaik bagi kami Engkau yang sanggup memulihkan Setiap kami Kami percaya Engkau lah penolong kami yang setia Yang selalu ada untuk kami Engkau yang mengangkat kami Saat kami terjatuh Engkau yang menggendong kami Ya Tuhan Terima kasih Yes Jesus Kau lebih Tanya Yes Kau Tuhan Kau lebih Sanggup Kau yang sanggup Memulihkan setiap kami Kami berserah Kami percaya Kami percaya Hanya Yes Hanya Yes Hanya Yes Penolong yang Setia Kau lebih tahu Kau yang terbaik bagiku Kau yang lebih sanggup Kau lebih sanggup Kau yang 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 lebih sanggup Kau yangHHH Dan kami harus menaruh harapan kami Kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau berserah, ku percaya Hanya Yesus yang satu penolong kami Penolong yang setia Hanya Yesus Kami percaya Tuhan Kami berserah hanya kepadamu Mari sama-sama naikkan pujian penyebahanmu Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berserah, ku percaya Kami berserah, ku percaya Kau Allah yang baik Yang tak pernah meninggalkanmu Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau menolong yang setia Kau menolong yang setia Kau menolong yang setia Kau lebih sanggup pulihkan hidupku 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 Sekali lagi, kau lebih sanggup, kau lebih sanggup yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan engkau kembali kumpulkan kami di misbah doa. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hambangu yang tidak ada apa-apanya Tuhan berbicara bagi kami. Biarlah kebenaran firmanmu memberikan kami kekuatan bahkan pengurapan yang baru agar kami senantiasa kuat menjalani hidup kami. Urapi hambangu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapak dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita kembali berjumpa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Karena kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat malam Ibu Debi, saya seorang ibu rumah tangga, saya tinggal di Bangka Belitung. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Saya mengalami gatal-gatal di badan saya sudah hampir 20 tahun, wow. Dan tidak kunjung sembuh, apalagi kalau cuaca panas. Gatalnya itu luar biasa sampai berdarah-darah. Saya dulu sudah pernah ke dokter, namun tidak kunjung sembuh. Hingga suatu saat saya menemukan khutbah ibu di Youtube ibu tentang mesbah doa saat itu live. Akhirnya saya mulai mengikuti setiap malam. Iya, dan ketika ibu juga berdoa untuk menumpangkan tangan di bagian yang sakit, saya menumpangkan tangan di bagian yang sakit dan saya ingat, ibu selalu berpesan agar kita harus datang sendiri di kaki Tuhan berdoa. Cari Tuhan, memohon dari Tuhan kesembuhan. Itulah yang saya lakukan, saya bertekuk lutut sambil menangis, saya minta petunjuk Tuhan. Singkat cerita, saya ke dokter kulit dan sambil menangis, saya minta petunjuk kepada Tuhan. Iya, dokter, saya ke dokter kulit dan dokter mengatakan bahwa kulit saya itu terlalu kering. Makanya saya harus memakai minyak olive oil yang disarankan dari dokter. Puji Tuhan, bu, dengan doa dan percaya, Ya, saya sekarang sudah disembuhkan, saya tidak pernah gatel-gatel lagi, bahkan cuaca panas sekalipun saya tidak gatel-gatel lagi. Saya mengucap syukur ya Tuhan Yesus menyembuhkan saya, bahkan lewat misbah doa saya banyak belajar untuk datang di kaki Tuhan secara pribadi. Ya, luar biasa saudara ya, 20 tahun loh, puluhan tahun ya, gatel-gatel tidak sembuh. Saya juga mau bersaksi, bu, ya, tentang kebaikan Tuhan satu lagi. Tepatnya di bulan Mei yang lalu, di perut saya, dokter menyatakan ada kista sebesar 3 cm. Sebelumnya saya tidak men selama satu setengah bulan. Dan perut bagian bawah saya sering sakit, serta saya susah BAB. Lalu saya pergi ke dokter untuk periksa, dan dokter menyatakan ada kista. Waktu saya mendengar itu, saya sangat drop sekali, dan saya berdoa. Ya, Tuhan saya bilang cobaan apa lagi ini. Sambil saya menangis, ya, 3 bulan kemudian saya ke dokter lagi. Ternyata kistanya bertambah besar, menjadi 4 cm. Saya menangis, saya bersujud, ya, tiap hari saya berdoa. Seperti yang ibu katakan, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Setiap malam saya ikut mesbah doa, saya selalu ikut tumpang tangan juga. Ya, di bagian perut saya. Singkat cerita, di bulan Oktober tahun lalu, saya ke dokter lagi. Dan dokter mengatakan kista itu mengecil, menjadi 3 cm. Tiap hari saya tidak henti-henti, saya selalu berdoa. Setiap malam saya terus mendengarkan mesbah doa. Ya, dan puji Tuhan, saya ke dokter lagi, ibu. Di bulan ini, dokter mengatakan kista itu sudah hilang dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Puji Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita dengan iman. Kita percaya, ya, itu akan terjadi. Dan dokter mengatakan bahwa ibu tidak perlu periksa lagi. Terima kasih saya kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik, ya, sangat baik. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ini terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya juga berterima kasih buat ibu Debbie dan seluruh tim. Ya, sekiranya selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Wow, saudara. Luar biasa kita mendengarkan kesaksian yang dasyat. Ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan, saudara, ya. Bahwa, ya, bayangkan gatal-gatal 20 tahun lebih tidak sembuh itu siksanya seperti apa, ya. Bahkan sampai berdarah-darah, ya. Dan kalau musim panas, ya, berdarah-darah sampai, ya, luar biasa gatalnya. Tapi Tuhan sembuhkan hanya dengan, ya, doa dan berserah kepada Tuhan. Bahkan juga mengalami kista, ya, yang tadinya terus membesar. Tapi dengan doa dan berserah pada Tuhan pun, ya, Tuhan sembuhkan bahkan dinyatakan dokter sudah hilang. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bahkan bagi orang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita sungguh-sungguh percaya, berharap, dan hanya berserah kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus dasyat dan ajaib. Baik, saudara, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai di Dua Raja-Raja 23 pada ayat yang ke-30 kemarin. Bagaimana akhirnya Yosia sudah mencoba melakukan yang terbaik bagi bangsanya. Dia berlutut, dia merendahkan diri, memohon pengampunan pada Tuhan. Ya, Tuhan meluputkan Yosia, tetapi ya, murka Tuhan tetap turun atas Yehuda. Karena ya, mereka tidak bertobat, hanya Yosia yang bertobat. Ya, dan akhirnya dikatakan sampai pada Yosia mati, karena Tuhan sudah berkata, ya, murka itu akan datang, namun engkau tidak akan melihatnya. Dan benar, Yosia mati, saudara, dan ketika Yosia mati, ya, Yoahas Raja Yehuda. Kita baca ayat yang ke-31, dikatakan ketika Yosia mati, maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya. Mereka, setelah Yosia mati, ya, mereka menjemput anak Yosia yang bernama Yoahas, saudara, ya. Dan akhirnya, Yoahas diangkat menjadi raja. Ayat 31, dua raja-raja pasal 23. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Hanya dalam waktu tiga bulan, dia memerintah jadi raja. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, ya, dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 33, Fir'aun Neko mengurung dia di Libla, di Tanah Hamad, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi, Fir'aun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Ya, kita ingat bahwa Yosia dibunuh oleh, ya, Raja Mesir, yaitu dikatakan Fir'aun Neko. Dan setelah Yosia mati, hanya dalam waktu tiga bulan saja, Ya, anaknya Yoha'as memerintah, dia juga ditangkap oleh, ya, Fir'aun Neko, sodara. Raja Mesir, dia mengurung dia di Libla, dan, ya, bahkan Fir'aun Neko meminta denda. Ya, sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Saudara, ya, bangsa ini menunjuk Yoha'as, Raja di bangsa itu menunjuk Yoha'as, rakyatnya, ya, menunjuk Yoha'as menjadi, ya, Raja. Dia adalah anak laki-laki Yosia. Untuk menjadi Raja Yehuda berikutnya setelah Yosia mati. Tetapi, ya, Fir'aun Neko tidak senang dengan pilihan mereka. Ya, lalu dia menangkap Yoha'as dan mengasingkannya ke Mesir, ke tempat ia mati. Lalu Neko, ya, akhirnya mengangkat Eliakim, anak Yosia lainnya, menjadi Raja Yehuda, dan mengubah nama Yoyakim, ya, dan Yoyakim tak lebih dari seorang Raja Boneka. Ya, saudara, pada tahun 605 sebelum Masehi, Mesir dikalahkan oleh Babel, dan akhirnya Yehuda ditaklukan. Ya, jadi kenapa? Ya, Mesir, Raja Mesir Fir'aun Neko menculik, ya, dan menangkap Yoha'as, karena, ya, mungkin Yoha'as ini tidak taat dengan mereka, sehingga, ya, akhirnya Raja Mesir, mereka mengangkat anaknya yang lain, anak Yosia yang lain untuk menjadi Raja. Dikatakan di sana, ayat yang ke-34, Yehuda dibuang ke Babel. Ayat 34, Fir'aun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi Raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim, ya, Eliakim diganti jadi Yoyakim. Yoyakim, tetapi Yoha'as dibawanya, Yoha'as tiba di Mesir dan mati di sana. Ya, Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Fir'aun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan tita Fir'aun, ya. Ya, ia menagi emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang, menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Fir'aun Neko. Kita tahu bersama, ya, negara yang kuat akan menaklukkan, ya, negara yang lemah. Dan pada waktu itu akhirnya, ya, Mesir menculik, ya, mengambil Yoha'as, dan mereka menggantikan dengan anak Yosia lainnya yang bernama Eliakim, diganti menjadi Yoyakim. Karena apa? Yoyakim ini mau, saudara, dimintain pajak, dimintain denda, dia mau untuk membayar. Akhirnya, kita lihat bahwa pada akhirnya Yehuda takluk lagi, di bawah pemerintahan, ya, Mesir, karena Raja Yoyakim, saudara. Dan pada akhirnya, kita lihat di sini, saudara, ya, ketika Yoyakim ini nurut untuk memberikan apa yang mereka mau, kita lihat, ya, ayat yang ke-36, Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, ya, jadi 25 tahun dia menjadi raja, saudara, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebudha binti Pedaya dari rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Sekali lagi, yang jahat di mata Tuhan. Ya, bukan yang baik, tapi yang jahat di mata Tuhan. Dua raja-raja pasal yang ke-24, dalam zamannya majulah berperang Nebukadnesa Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya tiga tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firmannya yang diucapkannya dengan perantaraan hambannya, yaitu para nabi. Ingat saudara, ketika zaman Yosia, Tuhan sudah berkata bahwa ya dia akan menumpahkan murkanya terhadap Yehuda. Lalu ketika mereka sudah dalam keadaan terjepit, dikuasai oleh Mesir, maka datanglah juga Nebukadnesa dari Babel, mengalahkan dia, sehingga Tuhan juga membangkitkan gerombolan-gerombolan orang Kasdim, orang Aram, orang Moab, orang Bani Amon untuk melawan Yoyakim. Mereka terpojok saudara, dan tidak ada lagi jalan keluar, sehingga akhirnya mereka mengalami murka Tuhan itu dikatakan seperti yang sudah difirmankan. Tapi ingat ya, kita kewarin sudah membaca bahwa dikatakan Yosia dia tidak akan mengalami murka itu. Dan benar ketika Yosia mati, Tuhan mencurahkan murka itu. Babel menjadi negara besar baru setelah ketika menggulingkan Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Dan mengalahkan Mesir dalam pertempuran di Karkemis, itu pada tahun 605 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mesir, orang-orang Babel itu menyerang Yehuda dan menguasainya. Jelas Mesir tidak bisa berdaya. Walaupun mereka menguasai Yehuda, ketika Babel masuk, mereka juga takluk kepada Babel saudara. Jadi mereka tidak dapat melakukan apa-apa ketika Babel menyerang Yehuda. Dan ini adalah invasi pertama dari tiga invasi Babel terhadap Yehuda di sepanjang 20 tahun berikutnya. Jadi selama 20 tahun ada invasi yang dilakukan oleh Babel. Dua invasi lainnya terjadi pada tahun 597 dan 586 sebelum Masehi. Dengan setiap invasi para tawanan itu dibawa kembali ke Babel, Daniel adalah salah satu tawanan yang dibawa selama invasi pertama di tahun 605 sebelum Masehi. Jadi ya ini pada tahun inilah saudara Nebuchadnezzar menyerang Babel dan mereka mengangkut ingat kisah Daniel, Sadrach, Besach, dan Abednego. Ya itu Daniel diangkut pada invasi yang pertama ini yang dilakukan oleh Babel. Tapi Tuhanlah yang membangkitkan gerombolan-gerombolan untuk menyerang ya mereka sehingga mereka ditaklukkan. Ayat yang ketiga sesungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa manasya setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Saudara lihat ya bahwa kejahatan manasya begitu berat. Raja-raja yang tidak mengenal Tuhan di Israel ini sudah melakukan banyak kesalahan. Mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sangat berbahaya saudara. Ketika ada kutuk darah ya kita manasya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah maka Tuhan yang balas. Makanya hati-hati saudara jangan suka ya main hakim sendiri. Ingat ada pengadilan Tuhan yang lebih adil. Jangan kita yang mau menghakimi apalagi membalaskan kejahatan. Karena kalau kita membalaskan kejahatan kepada orang yang tidak layak kita berbuat jahat ya maka Tuhan akan membalaskannya. Sebab mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah saudara. Dan dikatakan Tuhan tidak mengampuni. Bahkan ketika Yosia sudah berseru untuk memohon pengampunan Tuhan pun tidak mendengarnya saudara. Tetap murka Tuhan turun. Makanya hati-hati jangan main-main dengan dosa. Ada dosa yang dapat diampuni tapi ada dosa yang Tuhan tidak mau mengampuni. Itu kedaulatan Tuhan. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang kelima di sana. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakim anak maka Yoyakin Yoyakim mati diganti anaknya Yoyakin Yakin Anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segalanya termasuk wilayah Raja Mesir. Mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efran. Jadi kita melihat di sini saudara ya pada akhirnya Nebuchadnezzar berkuasa sebagai raja dan sebelumnya pada tahun itu Nebuchadnezzar sudah mengalahkan Mesir dan Mesir tidak lagi pergi berperang sebab mereka telah dikalahkan saudara ya. Jadi kita melihat di sini bahwa dosa menyebabkan kehancuran dosa membuat murka Tuhan turun dan dosalah yang membuat manusia itu terpisah dari Tuhan dan tidak hidup dalam damai tetapi justru malapetaka. Karena itu mari kita terus berjaga-jaga berhati-hati dalam hidup ini agar hidup kita boleh senantiasa tenang dan damai ketika kita hidup dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur buat malam ini kami belajar firman Tuhan kami belajar bahwa dosa itu mendatangkan segala yang tidak baik di hidup kami karena itu kami mau bertobat kami mau merendahkan diri di tangan Tuhan agar kami boleh mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ampuni dosa pelanggaran kami bahwa kami hidup senantiasa benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang sungguh-sungguh mencari wajahmu hari-hari ini yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan berkati Bapak agar kehidupan kami boleh senantiasa selaras dengan firman Tuhan agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan segala keterikatan dosa kami mau buang di dalam nama Yesus kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, kepahitan, kedengkian, iri hati Tuhan ketakutan, kekhawatiran kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap yang sakit secara fisik hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit perkatakan aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan bukakan kandungan yang tertutup sehingga anak keturunan ilahi Tuhan boleh berikan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang terus berserah dan berseru kepada Tuhan dalam masalah keuangan hutang piutang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan tidak ada perkara yang mustahil Tuhan terus memberkati setiap anak-anakmu yang sungguh-sungguh juga Bapak rindu mendapatkan pekerjaan bukakan Tuhan pintu-pintumu agar terbuka agar rencana Tuhan boleh tergenapi terima kasih Bapak Engkau juga terus memberkati setiap anak-anakmu Tuhan yang setia mencari wajahmu apapun yang mereka gumulkan dalam pemulihan keluarga rumah tangga Tuhan yang bekerja agar suami-suami dipulihkan istri dipulihkan anak-anak dipulihkan orang tua dipulihkan semua boleh hidup dalam damai sejahtera Kristus berkati setiap anak-anakmu Bapak mereka yang terus mencari wajahmu mereka yang terus setia di dalam engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan bahkan berkati bangsa dan negara kami Indonesia shalom buat Indonesia di tahun-tahun politik yang memanas ini Tuhan berkati dengan damai sejahtera kami tahu dan percaya Tuhan sudah pilih seorang pemimpin yang terbaik presiden walaupun pilihan kami berbeda tapi kami berdoa damai sejahtera mau terus ada di dalam kehidupan kami Bapak bahkan kehidupan setiap anak-anakmu yang terus mencari engkau berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang terus berseru di atas bangsa ini agar Tuhan beri damai sejahtera dan sukacita bahkan kami berdoa pemilu nanti akan menjadi pemilu yang damai aman tentram kami tolak kerusuhan pertikaian di dalam nama Yesus berkati semua bangsa-bangsa di lima benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tuhan berkati dengan damai sejahtera dari Tuhan bahkan orang-orang bertobat Tuhan meninggalkan dosa dan datang kembali kepada Tuhan karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Ruh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin 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 Tuhan Yesus memberkati shalom dan Immanuel sodara kamu segalanya bagiku kamu segalanya di hidupku Kau segalanya bagiku Kau segalanya segalanya di hidupku Kau angkat tangan menyembahmu Kau angkat suara memuji ku Sampai jumpa Terima kasih.